Jelang Big Match melawan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, membuat pengakuan mengejutkan, pengakuan itu tidak lepas dari posisi Persija Jakarta yang kini terlempar dari klasemen sementara Liga 1 2023-2024 setelah kalah dari Dewa United pada Jumat, 25 Agustus 2023. Macan Kemayoran Takluk 0-2 dari Dewa United, yang membuat Persija kini berada di peringkat ke-11, saat ini saya bisa katakan kami bukanlah tim terkuat di Liga 1. Para pemain selalu tidak berani mengambil tindakan saat situasi satu lawan satu, ujar Thomas Doll, pelatih yang sempat melatih Hamburger SV pada 2007 itu, menambahkan, ada beberapa aspek yang tidak dimiliki para pemainnya untuk memenangkan laga. Kami butuh keberanian, butuh tenaga, dan karakteristik untuk menunjukkan bahwa kami ingin benar-benar mencetak gol dan memenangkan laga. Itu yang saya rasa tidak ada di tim sekarang, ujar Thomas. Pelatih asal Jerman itu menceritakan kesalahan pemainnya saat gol pertama Dewa United, semua pemain mendapat jatah menjaga pemain, tapi selalu ada kesalahan. Hal seperti ini dirasa Thomas Doll membuat Persija sulit untuk memenangkan laga, Thomas Doll sebenarnya mengaku cukup senang dengan cara bermain Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Pada babak pertama, tapi dengan nihilnya gol membuat Thomas Doll merasa tidak puas. Padahal saya cukup senang dengan jalannya babak pertama, taktik yang berjalan dengan baik dan cara kami bertahan pun bagus untuk kami yang bermain tandang. Tutur Thomas, tapi hal itu tidak cukup. Para pemain harus memberikan sesuatu yang lebih, mereka harus ambil keputusan yang tepat saat punya kesempatan cetak gol, katanya lagi.